Halo selamat pagi Orchid lovers ini mau mengupdate anggrek yang satu bulan yang lalu ya sudah 4 minggu dalam perawatan saya ini persilangannya dari salah satunya dari dendrobium stratiotes ya namanya ini dendrobium samarai yang saya beli dari 5 genang waktu itu memang saya bongkar ya dari sana dengan satu spike ya dibongkar akar-akar kopongnya saya bersihkan memang harus seperti itu ya kita harus tega ya melakukan itu karena kalau enggak nanti dia akan yang kopong-kopong itu mengganggu pertumbuhan ya jadi untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan akar baru itu yang kopong-kopong memang harus dibuang diguntingin saya guntingin gitu ya jadi istilahnya ini disesar anggreknya dan waktu itu saya enggak punya stok spahnumos putih jadi ini murni arang aja ini tapi dengan arang aja ini saya teduhkan kan di teras terus saya siram setiap hari dan waktu itu spiking ya ada satu spike bunga itu saya biarkan tapi di dalam waktu dua hari setelah saya tanam itu menguning ya daun-daunnya ada yang kuning berapa gitu rontok terus saya berpikir ini karena spike bunga itu jadi spike bunga itu kan memerlukan energi ya jadi energinya enggak terfokus di recovery ya di ini pertumbuhan anggrek ini yang perusahaan disesar ini tapi tersedot oleh spike bunga akhirnya saya potong itu spike bunganya Alhamdulillah setelah dipotong bunganya tidak kuning lagi ya tidak ada daun yang kuning terus Alhamdulillah ini setelah satu bulan ya empat minggu kalau dilihat dari arah sini kelihatan akar-akar barunya meskipun belum banyak ya ada akar baru ini Alhamdulillah ya jadi reportingnya berhasil terus ini sekarang spiking ini masih kecil ada dua ini spike bunga Alhamdulillah akhirnya impian saya untuk punya dendrobium ya tadinya saya pinginnya stratiotes ya stratiotes tapi karena sekarang stratiotes itu harganya lumayan ya jadi saya yaudahlah turunannya ini keturunannya dari stratiotes enggak apa-apa ini salah satu source atau sumber induknya itu stratiotes ada kemiripan bentuk bunganya stratiotes dengan internatum ini jadinya samarai Alhamdulillah terselamatan meskipun hanya dengan arang aja tapi karena saya menyiram setiap hari sehingga terjaga kelembabannya dan merangsang pertumbuhan akar-akar baru kalau dari sana besok saya update kalau ini spikenya udah semakin panjang ya akan saya update akarnya dari angle nya dari sana akan saya video ini Oke jadi memang harus ditelaten ya untuk merawat anggrek itu dengan kesabaran tinggi dengan ketelatenan akhirnya spiking dua masih kecil disini ini sudah hijau awal-awal itu kalau saya kuyur ya saya pelan-pelan kuyurnya itu agak goyang-goyang ini sudah enggak goyang lagi artinya sudah menuju ke arah established plant ya sudah menuju ke tanaman yang established mapan gitu ya karena sudah ada akar barunya Oke terima kasih happy growing have a great day I will see you later bye bye bye